selamat datang kembali di channel bornetrader di video kali ini saya kamar lisa untuk perkaman pergerakan samsamnya grup bakri dan beberapa drukes pertama bumi kedua BRMS ketiga NRG keempat Dewa kelima PKTR ke enam Ali Iii ke sembilan IMMN ke sepuluh bulu ke sebelas WP ke dua belas Sido dan terakhir KLBF langsung saja kesempat pertama ada bumi yang ditutup dari ke tujuh 28 menguat 1,29 persen kalau dilihat dari transaksi asignate bye kalau dibawahkan semuanya bumi ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke teknikannya bumi ya sekarang dia lagi bisa dikatakan di bawah resisten resistennya tuh 80 tapi seperti ini ya Bapak Ibu kalau mau melihat saham under 100 itu support resistennya berapa sih perkiraan itu lima poin misalnya 75 itu support 80 resisten gitu aja nggak bisa agak jauh jadi range-nya tuh pendek 5 poin jadi Bapak Ibu bisa pakai supportnya 75 resistennya 80 pokoknya kondisi seperti ini ya mestinya jangan turun di bawah 75 aja untuk bumi tapi alangkah bagusnya bumi kembali dulu di atas 80 ya kita lihat minggu ini terlihat ada small akumulasi tapi Bapak Ibu perhatikan kalau di bandar detektor stockbit itu yang akumulasi hari Jumat PD YP CC CP AI jadi lima broker atas tuh broker yang sering dipakai retail jadi seperti itu aja tapi kemungkinan besar sih masih oke lah MACDnya juga mengarah ke atas ya bercat detektor juga meningkat volume meningkat dan MACDnya juga golden cross mestinya minggu ini ada potensi rebound tembus 80 peluang besar akan uji 80 lagi untuk bumi tapi disclaimer ya 75 supportnya kalau dilihat dari time frame bulanan ada perlawanan memang ya dulu kalau Bapak Ibu perhatikan 75 itu adalah resisten sebelum dia rally nah itu bisa jadi sandaran Bapak Ibu pakai kalau dia jempol lagi 75 itu ya pertimbangan buang aja udah ini time frame bulanan juga tutupannya bagus kan di atas 75 berarti di atas support bisa aman walaupun sinyal bisa jadi juga pola dead cat bone tapi melihat ISG yang arahnya uptrend ya harusnya nggak pola dead cat bone paling nggak bisa naik ke 80 90 lagi untuk bumi time frame weeklynya ada perlawanan ya walaupun belum kuat tapi ya cukup bagus lah untuk bumi itu aja lanjut ada BRMS yang ditutup deget 146 menguat 1,38% kalau dilihat data saja asing net sell kalau dibangkan semangatnya BRMS di akumulasi langsung saja ke tekniknya BRMS bagus atas arahnya ada big akumulasi juga kan udah nih sangat mungkin 160 1-2 minggu ke depan ya supportnya bapak ibu pakai 140 jebol itu gagal indikasinya pokoknya seminggu ke depan jebol 140 gagal kalau memang arahnya harus naik ya mestinya dia sideways kalaupun koreksi-koreksi tipis target naiknya tuh 158-160 minimalnya untuk BRMS time frame weeklynya bagus walaupun volume kecil time frame bulanan bagus ada perlawanan ya kalau melihat historinya ini area sidewaysnya tuh bisa sampai 170 loh kenaikannya ya menarik untuk BRMS bisa diperhatikan juga lanjut ada NRG yang ditutup deget 191 menguat 0,52% kalau dilihat data saja asing net sell kalau jembat semangatnya NRG ada akumulasi walaupun tipis langsung saja ke tekniknya NRG juga sudah aman sudah bangkit sudah bertahan di atas 180 target arah kemana nih ini NRG walaupun ini kalau nggak salah saham repo ya cuman koreksi kalau saya salah apakah ini masih dalam remasa repo atau enggak kalau pandangan saya minggu ini 200 untuk NRG tapi disclaimer lanjut ada dewa yang ditutup di harga 59 menguat 1,72% kalau dilihat data asing net bye kalau di bakal semangatnya dewa didistribusi langsung saja ke teknikannya dewa ada big distribusi masih belum kuat ya dewa tapi menariklah dewa kalau di grup Borneo trader tuh ada swing-swing pendek ya jadi kondisi sekarang dewa minggu depan minggu ini harusnya jalan tempel bikinnya juga bagus polo meningkat dia membentuk higher high dan ada potensi tetap akan menguji 6463 nya minggu ini ya tapi ini disclaimer kalau seperti analisa saya sebelum-sebelumnya mau lebih aman tunggu dewa di atas 63 64 by on record tapi kalau mau curi start beli sekarang ya siap stop loss di bawah 55 itu aja untuk dewa lanjut ada PKTR yang ditutup di harga 94 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data asing net sell kalau semuanya PKTR ada distribusi langsung saja ke tekniknya PKTR belum kemana-mana ya dia hari kamis open gap down terus tarik naik ya kondisi seperti ini kalau bapak ibu yakin grup bakri ribon minggu ini dan suka PKTR ya 90 supportnya time frame weekly nya doji volume nya makin kecil bisa jadi ada pembalikan arah kalau nggak melihat time frame daily nya seperti ini open gap down tarik naik nah ini kalau time frame weekly nya bagus sepertinya ada pembalikan arah kenapa volume makin menurun dan ada doji lagi walaupun membentuk lower low lower high kalau dilihat time frame bulanan ya masih turun cuman ini kan 4 bulan sudah turun dan volume makin mengecil harusnya ada teknika ribon lah bisa sampai itu 120 PKTR bulan ini kalau jalan ya tembus dulu 100 targetnya 120 126 itu sangat mungkin ter uji atau tersentuh lanjut ada mmn yang ditutup deg 11000 sama terkoreksi 2,2 persen kalau dilihat datang saksi asing net sell kalau dibuka semuanya mmn didistribusi langsung saja ke tekniknya mmn kalau grup bakri ribon ribon juga supportnya saat ini masih sama pakai aja 10500 kondisi sekarang bisa ribon nggak dia kalau pandangan saya bisa ya cuman perlu lihat hari Senin dulu kompirmasinya tombol time frame weekly nya karena kita tuh melihat saham tuh lihat kompirmasi dulu nah time frame weekly nya tuh koreksi volume kecil oh kemarin itu rebalancing kalau menurut saya volume kalau langsung kalau dilihat dari time frame weekly nya itu volume transaksinya kemarin tuh normal bukan kecil ya karena yang minggu sebelumnya ini ini karena ada rebalancing jadi normal koreksinya volume nya normal mestinya aman lah ya di atas 10500 kalau bapak ibu nekat atau sudah kebeli tuh ingat hati-hati kalau dia jembo 10500 time frame bulanan setelah 5 bulan naik dia ada koreksi tapi koreksinya biasa aja ada potensi masih ditarik naik lagi nih mmn tapi disclaimer ya ini saham baru IPO tergantung bapak ibu kalau pandangan saya ada potensi tarik lagi lanjut ada alii ya ditutup deget 342 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data transaksi asing net buy kalau dibokok soalnya alii ada akumulasi walaupun tipis langsung saja katanya alii lagi saya twist cuma saya twist seperti ini nih nunggu momentum aja tapi nggak tahu kapan ditarik ya siapa tahu minggu ini grup bakri jalan dia jalan juga nih coba lihat volume volume lumayan meningkat nih ya hari jumat bisa supportnya bapak ibu pakai 334 ya supportnya 334 jembol itu ya buang aja ini kan sudah ditahan dari awal bulan masa jembol apalagi kondisi esg yang mau naik kan targetnya 350 targetnya 380 374 resistennya ini ya nah ini target alii kalau jalan minggu ini bisa jalan nggak ada potensi jalan seperti itu untuk alii langsung saja selanjutnya ada bull yang ditutup deget 141 menguat 1,43% kalau dilihat data transaksi asing itu net buy asing terus net buy tapi ini saham repo bisa jadi itu crossing barang kalau dibakar semarinya ya crossing barang kiri kanan itu sama aja mereka mereka juga yang jual belinya tapi bisa dimampatin lah bagi bapak ibu yang paham ya ternyata dia mempertahankan 130 nya kenapa kok bisa mempertahankan karena ya ternyata esg balik arah kalau esg jembol 6700 minggu kemarin atau 2 minggu ya jembol perkiraan saya kan bisa gagal nih karena candle nya sudah kurang bagus nih dibuang tapi karena melihat esg nya bertahan dia bertahan juga jadi kondisi seperti ini untuk bull ya trendnya akan balik arah akan menguji resistennya lagi 150an bisa jadi double bottom tapi kalau ditanya boleh beli gak sekarang kurang ideal tapi tergantung kalau mau beli bull nih beli saat koreksi kalau dia ada koreksi 5% 3% tuh coba spekulasi buy dekat-dekat 130 untuk bull itu aja lanjut ada wifi yang ditutup diaga 194 menguat 7,18% kalau dilihat data transaksi asing net buy kalau dibuka sebenarnya wifi ada distribusi langsung saja ke tekniknya wifi bagus ya cuman ini ya bapak ibu dia ini saham crossing cuman gak tau nih sekarang apakah masih di crossing crossing kalau bapak ibu perhatikan itu setiap transaksi itu crossing barang cuman ya kayaknya crossing barang tetap ditarik naik ya dan dia sudah mantul memang dari ma200nya 160 kondisi sekarang ya sangat mungkin melihat volume meningkat EMA CD juga golden cross ada normal akumulasi 200 disentuhnya besok Senin tapi disclaimer ya Senin sentuh 200 202 204 tuh kemungkinan sampai ya jadi ada potensi 5% tapi disclaimer ya tergantung bapak ibu dan ini high risk karena apa karena saham crossing barang biasa kiri kanan kiri kanan biasanya bandarnya main sendiri ya ya bisa lah tetap bisa diikuti yang penting punya plan itu aja untuk WIP 200 204 disentuhnya mungkin yang besar Senin atau Selasa untuk WIP lanjut ada Sido yang ditutup diaget 775 menguat 0,64% kalau dilihat data transaksi asing net buy kalau dibuka semuanya Sido diakumulasi langsung saja ke tekniknya Sido bagus cuman sekarang diresisten ya baru breakout 2 hari dan ada big akumulasi kalau lanjut naik selanjutnya itu 820 825 kita lihat area itu ya kalau ditanya boleh beli gak sekarang janganlah atau ya bapak ibu trading trading pendek stop loss kalau dia jebol 750 atau kalau mau hot lebih panjang lama coba tarik dulu dari Maret 2022 nah ini sudah dipatahkan ya apakah ini saatnya dia bulis setelah dia turun dalam dan apakah sudah selesai ini koreksi ABC nya cuman koreksi ABC nya panjang banget ya sampai bawah dan ya bisa nih cuman tergantung bapak ibu lah kalau mau sabar tunggu 2 kali atau 3 kali everest down bisa kalau bingung cara everest down itu bisa tonton video komunitas youtube Borneo Trader itu kalau dari handphone tuh ada tanda notifikasi kan sebelahnya ada tulisan gabung tab dan pilih yang Pro Trader nah disitu juga ada sam-sam pilihan yang bapak ibu bisa lihat nanti ya saya akan buatkan videonya kalau nggak hari ini atau besok pagi saya buatkan sam-sam rekomendasi sam-sam yang bapak ibu bisa perhatikan di 2 minggu ke depan nah itu bisa ya join di grup Pro Trader komunitas youtube itu aja untuk Sido masih oke lah Sido cuman kalau naik bisa masih cuman itu resikonya udah terlalu tinggi kalau bapak ibu beli harga sekarang untuk trading jangka pendek maksudnya kalau untuk jangka menengah ya tinggal bapak ibu hitung-hitung bagaimana strategi everest down kalau misalnya turun kalau jangka menengah sampai mungkin setahun ke depan harusnya masih bisa ngangkat uptrend lah untuk Sido itu aja lanjut sampai terakhir ada KLBF yang ditutup di harga 1.525 ntar koreksi 0,97% kalau dilihat atas asing net sell kalau dibuatkan semuanya KLBF didistribusi langsung saja kategorikannya KLBF nah ini bapak ibu perhatikan nih ini dia di level yang harus rebound kenapa harus rebound ya ini level psikologis yang mestinya dipertahankannya kalau bapak ibu perhatikan ini kan sudah di break anggap aja ini rounding bottom dan setelah itu ini dia koreksi swing low atau bisa jadi ini pola patan plank nah ini juga bisa dan ya 1.500 harus dijaga kalau dia break juga bisa nanti pola cup and handle ini tarik atas juga bisa nih seperti ini ya tarik level lebar kan nah ini bisa juga pola cup and handle kan dia break 1.500 uptrend kita lihat Juli bisa ada uptrend sekarang kalau mau beli KLBF pas di supportnya ini ya 1.500 jebol itu ya buang dulu aja lah paling 4% lah rewardnya minimal 5% apa ya coba hitung ya tapi disclaimer keputusan jual beli 5% target profit stop lossnya gak nyampe nih 3% aja nih 3% buang aja dah harusnya rebound dia minggu ini harus mulai ngangkat atas coba lihat time frame weekly weekly nya koreksi biasa aman harusnya manli aman juga ya KLBF itu aja cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel bonneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyala kalau jika ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader akan dipilihkan saham-sahamnya dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati